Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh punya telur di rumah jangan cuma dimasak gitu-gitu aja nah di videoku kali ini saya akan share cara masak telur dengan cara yang berbeda tentunya ini lebih sehat dan bergizi nah mau tau bagaimana cara aku membuatnya tonton video ini sampai selesai ya pertama ini udah aku siapkan satu batang wortel untuk wortelnya ini ukuran sedang kemudian kita potong kecil-kecil atau potong dadu seperti ini lanjut 2 batang daun bawang kita potong kecil-kecil juga dua buah sosis untuk sosisnya bebas menggunakan rasa apa aja ini saya menggunakan rasa sapi kita potong dadu atau potong kecil-kecil seperti ini kemudian 3 buah cabai merah kita belah terlebih dahulu kemudian untuk bijinya ini kita buang ya dan ini kita cincang kasar kemudian 3 siung bawang putih ini kita cincang sampai halus seperti ini lanjut 3 siung bawang merah kita cincang halus juga dan ini kita sisihkan terlebih dahulu lanjut di dalam wadah masukkan 6 butir telur ayam tambahkan setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk dan ini kita kocok sampai tercampur rata jika sudah tercampur rata kita masukkan semua bahan yang sudah kita iris tadi dan yang terakhir masukkan 1 sendok makan dan tepung maizena kita aduk lagi hingga semua tercampur rata jika sudah tercampur rata kemudian kita akan kukus sebelumnya sudah saya panaskan air kukusan kita masukkan loyang ke dalam kukusan untuk loyangnya kita olesi dengan minyak tipis-tipis lalu kita alasi dengan baking paper lalu kita tuang adonan ke dalam loyang kita aduk rata terlebih dahulu dan kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit menggunakan api kecil nah setelah 30 menit ini olahan telurnya sudah matang kita angkat maaf banget ya teman-teman saat pengambilan video ini ternyata kameranya tidak terikot setelah dingin kita sisir terlebih dahulu pinggirannya kemudian kita balik kemudian kita potong-potong selain dimakan seperti ini aja teman-teman bisa juga jika mau digoreng jika suka kalau saya sih dimakan seperti ini aja udah enak banget apalagi ditambahkan nasi nah ini dia teman-teman olahan telurnya sudah jadi untuk tampilannya ini menarik dan cantik banget selain enak ini juga sehat dan bergizi karena isiannya juga full sayur ini juga cocok banget ya teman-teman buat kita jadikan ide bekal apalagi untuk anak-anak pasti suka banget oh iya jika untuk anak-anak mungkin untuk cabenya bisa di skip ya teman-teman nah oke segitu dulu video dari saya terima kasih sudah menonton semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat juga jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya terima kasih selamat mencoba selamat menikmati terima kasih